Sebenarnya saya juga bukan dari keluarga yang nampan, karena kebetulan saya pada saat mengenal bisnasa ini, saya berawal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dari seorang anak kardus, kemalah dusun, dan kebetulan saya juga mendapatkan seorang istri yang pada saat itu juga dalam kondisi biasa-biasa saja. Masa kecilnya itu Suwarno, lima bersaudara, dia anak yang ke-4, lalu ditinggal orang tua itu masih kecil-kecil sama ibunya meninggal, dia jadi sama ayahnya saja, orang sederhana, sangat sederhana. Dia cuma bonus katanya Rp2.000-4.000 per bulannya, mengenal bisnasa itu. Iya, tapi dia menekunilah. Dan saya hanya diajarkan oleh beliau Pak Agus Anwar, kamu tinggal pinjemkan kaset, kamu tinggal ceritakan pengalaman yang sudah pakai, kamu tinggal ceritakan orang yang sudah dapat bonus, kamu tinggal ceritakan apa yang kamu alami. Hanya itu saja yang saya lakukan akhirnya setiap hari, di sela-sela saya pasang tenda, di sela-sela saya buka warung, di sela-sela saya di kantor asuransi, di semua tempat di mana saya berdiri, di situ saya selalu nyempil menceritakan tentang apa itu nasa. Hingga akhirnya suatu saat, saya punya karyawan persewaan tenda, ada 4 orang sebenarnya, tetapi yang memiliki satu ketertarikan dan kesungguhan hanya satu, yaitu Mas Ujang Wisesa. Beliau meminta kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang bisnis nasa ini sedetir-detirnya, dan beliau ingin agar bisnis nasa ini benar-benar besok menjadi pegang untuk. Ya akhirnya berawal dari sambil melakukan pekerjaan yang rutin, saya terus berikan informasi-informasinya kepada Mas Ujang Wisesa. Akhirnya saya terus menjalankan bisnis ini, hingga karena stok produk pada saat itu saya juga masih berdasarkan seorang distributor, akhirnya terpaksa kami harus mulai membangun yang namanya sub-stokis. Akhirnya kami buka sub-stokis dengan modal yang saat minim, hanya 1 juta lupiah. Awal dari perjalanan ini sampai dengan kebutuhan produk yang saat meledak, akhirnya terpaksa kami juga memulai ingin membangun sebuah stokis. Tepatnya pada bulan September, waktu itu tanggal 18, Pak Agus Anwar telpon kepada saya agar saya segera buka stokis. Dan beliau menyampaikan persyaratan untuk buka stokis pada saat itu, itu adalah 7 juta. Sementara saya hanya punya dana sebesar 3 juta. Itu pun hasil dari keuntungan-keuntungan yang selama ini kami dapatkan. Hingga dengan dana 7 juta saya hanya belanja menjadi stokis, dengan bangganya saya pulang membawa barang yang saat banyak, dan ternyata produk dalam waktu 2 hari sudah habis hingga akhirnya bergulir ternyata modal 7 juta pun kewalahan karena setiap hari minggu pertemuan para peserta, para petani makin hari makin banyak. Yang order tiap hari dari jam 5 sampai jam 2 pagi. Dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi terpaksa selalu terus melayani para petani dan istimewa. Dan yang luar biasa, Bapak sekalian, akhirnya saya benar-benar kecapaian karena harus order setiap hari. Setelah masuk ke NASA, Wano itu sekira 6 bulan, susah. Pokoknya susah. Mundur-mundur ke sana kemari. Mencari konsumen sampai Bogor, Bandung, sampai Jakarta, sampai pelosok-pelosok ke pesisir-pesisir warna itu. Ya, sukanya, dukanya saya, di NASA yang benar-benar saya merasakan dengan adanya Mas Wano menggelut di NASA itu, saya sering ditinggal, malam-malam, begitu pula anak-anak, kadang-kadang anak-anak belum bangun, suami sudah pergi. Suami datang, anak-anak hidup. Dan Bapak sekalian, tahun demi tahun akhirnya semua tantangan, semua hambatan, kesulitan yang ada di awal mulai terselesaikan satu persatu. Dan hingga, akhirnya kami benar-benar membuktikan bahwa ada sebuah bisnis yang benar-benar ketika mau buka cabang, modalnya tidak harus besar. Ketika mau mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi, tidak harus nambah modal lagi. Ketika Anda tidak memiliki keahlian pun, bisnis ini bisa berjalan. Semua yang menjadi tidak mungkin di dunia luar sana, bisnis ini menjadi mungkin. Itulah yang menjadi kesimpulan kami, hingga akhirnya kami putuskan per 1 Januari 2006, kami mengundurkan diri dari kantor asuransi. Dan per Februari 2006, kami tutup warung kelontongan kami. Dan per Maret, kami jual persewaan tenda kami. Dan semua warung yang biasanya kami kirimi, alat-alat listrik pun kami tinggalkan. Karena apa? Karena kami merasakan ada sebuah bisnis yang bisa membawa kami jauh lebih besar dari yang sudah kami lakukan. Dan itulah masalah. Sehingga dengan berbagai macam tantangan yang kami hadapi, sampai dengan sekarang di tahun 2011 ini, Alhamdulillah, kami sudah membuktikan kepada istri dan anak kami, kami telah membuktikan kepada keluarga, lingkungan, masyarakat, bahwa dengan bisnis ini bisa membuat seseorang hidup jauh lebih baik. Saya sangat bersyukur dengan adanya nasa, apalagi pada tahun-tahun sekarang ini, saya sudah merasakan kebahagiaan yang sangat-sangat bahagia. Karena hampir setiap hari, setiap malam itu suami ada di rumah, sering mengajak anak-anak jalan-jalan kemanapun anak-anak mau selalu kita ikuti. Dan yang saya bisa lupa, yaitu pada Bapak Suwarno. Beliau setiap seminggu sekali, paling lama itu, dia selalu memanggil saya. Dia selalu mengontrol saya, ada apa. Di lahan ada apa. Saya selalu ditanya, bagaimana dengan jaringannya. Itu yang membuat saya senang. Banyak orang melihat kalau saya dimarahi Pak Warno, tapi saya nggak pernah beranggapan Bapak Suwarno marahin saya. Kalau dia ngomongin, justru saya malah senang karena apa. Saya lagi proses belajar. Kalau dia ngomongin, bukan saya marah, tapi proses sebagai acuan saya meningkatkan belajarnya. Itu yang saya rasakan. Punya aplen yang sangat luar biasa. Beliau tak bosan-bosan waktu saya merintis itu setiap, dulu pertemuannya setiap hari Jumat, itu datang setiap hari Jumat mengadakan pertemuan betulan di stokis saya. Dan yang saya agumi dari beliau, setiap saat, setiap waktu, dengan motivasinya, omongannya, dan isi-isi dari omongannya itu sangat berluga dan motivasi saya dan jaringan-jaringan saya. Jadi saya sangat beruntung sekali mempunyai aplen seperti beliau yang dengan dengan tak bosan-bosannya sampai sekarang memberikan motivasi, dorongan kepada saya dan jaringan-jaringan saya. Yang mengalusah soal beliau itu tidak membantu saya itu ternyata tidak hanya mendukung dalam bisnis ini, tapi dalam masalah-masalah yang lain, termasuk kalau saya punya semacam kendala, masalah di lapangan, belum begitu perhatian terhadap saya, keluarga saya, bagaimana saya bisa selalu dewasa dan pantang menyerah. dan itu. Artinya, menawarkan pupuk nasa dan akhirnya, tiga tahun itu bisa sukses. Tiga tahun bisa sukses. warna apa? Jadi, ucap-ucap nasi warna itu dipercaya. Ningkat kepercayaan, yang besar, yang menengah, yang kecil, yang bawah. Warna itu cerdas. Menurut saya sebagai bapak kandungnya, sekarang sukses. Setelah itu, laporan, Pak, saya mau beli rumah di Banjar. Rumah siapa? Rumah Pak Giai Karim. Saya yakin, jika Anda mulai saat ini memutuskan untuk komitmen mengembangkan bisnis nasa ini, maka saya yakin, sebenarnya Anda sudah punya modal 50% lebih dengan segala potensi kekuatan yang ada di PT Naturan Nusantara. Dan saya yakin, Anda akan jauh lebih mudah lagi dengan daya dukung support APN-APN Anda, dengan daya dukung support tim technical service, dengan daya dukung support semua pembuktian yang ada di lapangan, akan jauh lebih cepat lagi menghantarkan Anda untuk sukses. Kuncinya, jangan pernah menyerah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.